sebuah bola pejal berjari-jari R mula-mula memiliki masa M bola tersebut kemudian dilubangi berbentuk bola berjari-jari R per 2 sehingga lubang tersebut menyinggung permukaan bola dan pusat jika gaya gravitasi antara bola berlubang dengan masa M yang terletak sejauh D sama dengan 3R dari pusat bola pejal mula-mula dapat dituliskan dalam bentuk N dikali G dikali M besar dikali M kecil dibagi 100 dikali D kuadrat dengan G adalah konstanta gravitasi universal maka nilai N sama dengan untuk menjawab pertanyaan ini seperti biasa kita tuliskan dulu apa saja yang diketahui di soal ya yang diketahui di soal yang pertama adalah ada masa mula-mula nah masa mula-mula ini adalah masa bola pejal sebelum dilubangi kita simpulkan saja ini sebagai M kemudian ada masa bola pejal setelah dilubangi ya setelah bola dilubangi kita simpulkan saja ini dengan m aksen kemudian disini ada masa partikel yang kecil ya masa anggap saja ini partikel ya partikel dengan masa M kecil dan ada nilai gravitasi nilai gaya gravitasi sebesar N dikali G dikali M besar M kecil per 100 dikali D kuadrat ya dan untuk nilai D nya itu sama dengan 3R nah disini yang ditanyakan adalah nilai N dari gaya gravitasinya itu berapa nah karena disini ada masa mula-mula dan masa setelah bola pejal dilubangi ya maka kita mencari dulu masa setelah dilubanginya atau m aksennya ya nah karena disini ada nah karena disini bentuknya bola pejal maka kita bisa mencari ya bisa mencari m aksen dengan persamaan masa jenis nah masa jenis simbolnya adalah Rho dimana Rho itu merupakan pembagian antara masa dan volume berarti disini untuk Rho nya juga ada Rho sebelum dilubangi ya sebelum bola dilubangi dan ada Rho setelah bola dilubangi nah untuk nilai V nya V itu berarti volume untuk bola ya dimana persamaannya 4 per 3 V dikali R pangkat 3 nah R ini ada R R itu berarti R bola pejal yaitu R dan R aksen R aksen itu berarti bola yang berongga nah nilai bola yang berongga jari-jarinya adalah R per 2 ya oke kita tuliskan saja nilai Rho sebelum dilubangi berarti Rho dan Rho setelah dilubangi berarti Rho aksen nah untuk nilai Rho nya berarti M dibagi V dan untuk Rho aksennya berarti M M aksen dibagi V aksen oke untuk nilai M nya adalah M per V V nya berarti 4 per 3 ya V dikali R pangkat 3 dikali M aksen per 4 per 3 V kemudian R nya adalah R per 2 R pangkat 3 oke kita coret yang bisa kita coret 4 per 3 dan 4 per 3 kemudian V dan V nah ini R pangkat 3 dan R pangkat 3 R pangkat 3 bisa kita coret nah tinggal sisanya yang atas adalah yang di atas sisanya M kemudian sisanya di bawah 1 kemudian M aksen nah yang di bawahnya yaitu 2 ya 2 pangkat 3 berarti 8 karena ini R nya sudah habis berarti sisanya 1 per 8 maka M per 1 sama dengan M kemudian M aksen per 1 per 8 sama dengan 8 M aksen maka untuk nilai M aksennya sama dengan 1 per 8 M oke kita tuliskan nilai M aksennya sama dengan 1 per 8 M oke kita selesaikan dengan persamaan gaya gravitasi gaya gravitasi gaya gravitasi F sama dengan G dikali M1 dikali M2 dibagi R kuadrat dimana M1 nya ini adalah 1 per 8 M besar dan M2 nya adalah M kecil dan untuk R nya R nya itu sama dengan R nah karena disini disoalnya yang diminta adalah D D kecil atau variable D kecil sementara untuk D nya itu adalah 3R ya D nya adalah 3R ya nah maka untuk nilai R nya itu sama dengan D per 3 ya oke kita masukkan nilai-nilainya sama dengan G M1 nya yaitu 1 per 8 M besar M2 nya yaitu M kecil dan R kuadratnya yaitu D per 3 ya kuadrat oke sama dengan G 1 per 8 dikali M besar dikali M kecil D kuadrat D kuadrat 3 kuadrat yaitu 9 ya maka G dikali 1 per 8 dikali M besar dikali M kecil nah yang D kuadrat per 9 nya kita jadikan 1 per 9 dikali D kuadrat ya nah untuk 1 per 8 per 1 per 9 itu sama dengan 1 dikali 9 dibagi 1 dikali 8 maka hasilnya 9 per 8 ya sama dengan G berarti atasnya jadi 9 dikali M besar dikali M kecil per 8 dikali D kuadrat nah karena yang disoal ya yang diinginkannya bentuk seperti ini kita tuliskan lagi ya N dikali G besar dikali M besar dikali M kecil dibagi 100 dikali D kuadrat ya nah ini bentuk yang diinginkan oke karena disini dibawahnya itu ada angka 100 maka kita kalikan 100 ya di pembilang dan penyebutnya ya maka G dikali 9 dikali 100 dikali M besar dikali M kecil dibagi dengan 8 dikali 100 dikali D kuadrat nah kita pisahkan G M M besar dikali M kecil dibagi 100 dikali D kuadrat ya nah disini sisanya tinggal 9 dikali 100 dan 8 ya 100 dibagi 8 yaitu 12,5 ya dikali G besar dikali M besar M kecil per 100 dikali D kuadrat 9 dikali 12,5 yaitu 112,5 ya 112,5 dikali G besar dikali M besar dikali M kecil per 100 dikali D kuadrat nah sama dengan N dikali G besar dikali M besar M kecil dibagi 100 dikali D kuadrat nah jadi bentuknya sudah seperti ini ya jadi nilai N nya itu sama dengan 112,5 dikali dikali m